Kita akan mulai saja persempat dari Rinov tadi ya. Pertama-tama saya ingin mencapkan selamat atas kemenangannya hari ini. Bisa diceritakan gimana sekarang perasaannya setelah menang melawan kesempatan tadi? Ya, pertama-tama saya mencapkan syukur Alhamdulillah kita bisa diberi kemenangan dan kita tidak bencetera di pertandingan tadi. Jadi, ya kita bersyukur. Dari tadi ada tambahan? Senang. Selain itu? Senang. Selain itu lagi? Bahagia. Oke, baik. Oke, silakan dari teman-teman media yang ingin ditanyakan. Ya, mas. Selamat buat Rinov, selamat mencari. Mengajaknya, teman-teman terakhir itu kan kalah ya sama Tom, sama Gijel ini ya. Di Malaysia perlawanan tadi. Itu yang beda sekarang apa sih dari mereka sama kalian itu? Berbeda apa? Terima kasih. Ya, mungkin kalau permainan mereka tadi yang saya lihat, sama ya. Lebih penting, polanya sama. Teman kitanya berubah dari pengalaman. Kita ketemu di Malaysia tahun lalu lalu. Jadi, kita berubah pola. Kita juga tanya-tanya kepada teman kita yang sering menang. Rekan Indonesia, gimana caranya untuk mengalahkan mereka. Jadi, saya ada tambahan ya? Pas. Pas. Selamat buat Rinov kita melawan pembelian kelima, bisa mengalahkan. Kemudian, tadi di set pertama kan sudah di dinjauh. Sementara di interval set kedua, kalian sempat ketinggalan kira-kira pola permainan seperti apa sih dari lawan kok. Kalian bisa hampir ketinggalan arahan dari pelatih seperti apa. Yang kedua, kita kan ada jajaran pelatih baru di dini, sudah boleh. Ya, ada Muhammad Rijal. Kira-kira Muhammad Rijal sendiri pengaruhnya ke kalian, ke permainan seperti apa. Baik. Mungkin yang pertanyaan pertama dulu ya. Mungkin tadi kan ada kalah angin dan menang angin ya. Kalau kita pertama, kita bisa kalah angin karena kita bisa mengalahkan permainan dan lain-lain. Tapi di set kedua, kita bisa, ada menang angin, jadi kita bisa dikit-dikit out, jadi kita lebih hati-hati. Cuma tadi kita lebih badin progen, untungnya lebih cepat, jadi kita bisa nang angin. Kalau yang kedua, mungkin adanya Bang Rijal, itu sangat berhati-hati. Karena kan dia seorang lagi juga, senior kita juga, jadinya dia sangat, sangat, kalau positif melakukannya, sebenarnya. Ya, yang pasti ya, Raja Bang Rijal juga sangat membantu. Jadi, ya, semoga dengan anginnya, nanti baru-baru juga, kita bisa semakin kompak dan semakin naik. Terima kasih. Oke, siapkan pertanyaan berikutnya. Ini Cidwi. Teriak aja, teriak. Teriak aja, teriak. Teriak aja, teriak. Gua akan teriak. Oke, terimakasih. Eh, berapa lomur gua? Di mana nih kalian untuk persiapan race olipir? Sejala kan ada empat pasang nih yang berhubungan ya. Nah, persiapan kalian kira-kira gimana nih? Dan menurut kalian sendiri, tansinya gimana? Jawabnya benar. Eh, menurut gue apa? Eh, sini dong. Ini salah. Ya, pastinya kalau buat race olimpik, ya, kita tetap kekalin lapangan sesama bersaing. Cuman, yang namanya kompetisi, ya, kita harus bisa, apa ya, harus sesiap mungkin. Kayaknya kemarin saya ketemu Bang Klicok dan Kamrati. Itu kan sangat disayangkan banget dan di Singapura. Cuman, ya, balik lagi yang namanya kompetisi. Kita harus bisa saling mengalahkan. Oke, terima kasih teman-teman media semuanya. Terima kasih teman-teman media semuanya. Terima kasih telah menonton!